Ya kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Untuk pertemuan ini Kita akan membahas Tentang deep learning sequence model Khususnya untuk text Seperti kita ketahui Ini kita ulangi lagi Bahwa Kita sekarang adalah disini Kemudian untuk deep learning sequence model Itu kita Rencananya adalah 2 kali pertemuan Yang sebelumnya sudah Diawali dengan pengantar Neural network Khususnya Khususnya deep learning Yang minggu keempat tersebut Kemudian Minggu ketujuh Berikutnya Tas Penambangan text Yang salah satu yang sangat penting Yaitu klasifikasi text Yang belum menggunakan deep learning Kemudian Berikutnya Di pertemuan 8 Di pertemuan 8 Baru kemudian menggunakan deep learning Ya kita mulai Dengan pengantar Pengantar untuk Sequence model Deep sequence model Khususnya Apa yang disebut dengan Recurrent neural network Atau RNN Atau Neural network Atau jaringan syaraf Tiruan yang berulang Di sini Kita akan membahas tentang Sequence model Atau model sekwensial Khususnya untuk text Karena model sekwensial Atau data sekwensial Itu bukan hanya text saja Tapi ada Macam-macam ya Secara umum Nanti akan Kita bahas Namun kita Tekanannya Di sini adalah text Oleh karena itu Agenda kita Adalah Kita akan Membahas Awalnya adalah Tentang text Atau data Data text Karakteristiknya Seperti apa Kemudian kita Akan lihat Model yang Non-spensial Itu mungkin Barangkali Kalau kita Belajar Pembelajaran mesin Itu kita Banyak Kenal Seperti Ada SVM Kemudian Decision tree Kemudian Higinae bias Dan lain-lain Bagaimana Itu Hubungannya Dengan Penampangan Text Kemudian Kita akan Membahas Sekilas Untuk Model Sekuensial Tetapi Yang bukan DL DL Itu deep learning Kemudian Kemudian Baru kita masuk Ke model Sekuensial Yang Deep Atau deep learning Yaitu Apa yang disebut Dengan RNN Atau Recurrent neural network Ya saya kira Kalian sudah Mempelajari Ini ya Di Mata kuliah Mata kuliah Mempelajari Mesin Dimana Mata kuliah Itu kan Mata kuliah Wajib Jadi Saya kira Semua kalian Sudah Pernah Mempelajarinya Di sini Mereview ulang Apa Kita pelajar ulang Kita bahas ulang Sambil Kita tekanannya Ke Text Ya Oke Pertama Tentang Karakteristik Text Kalau Kita pelajari Di Pembelajaran Mesin Misalnya Itu Contoh-contoh Datanya Dia Bentuknya Seperti Tabel Atau dalam Bentuk tabel Ya Dimana Seperti ini Seperti ini Ada Kolomnya Kolom itu Adalah Atribut Seperti ini Ada Atribut NIM Atribut Nama Ini adalah Atribut Atau Seperti ini Jadi Jumlah Atribut Yang Tetap Artinya Kalau Misalkan Data Mahasiswa Semua Mahasiswa Mempunyai Atribut Yang Sama Seperti ini Atributnya Sama Mahasiswa Pertama Kemudian Mahasiswa Kedua Mahasiswa Ketiga Semua Mempunyai Atribut Yang Sama Meskipun Mungkin Kadang-kadang Ada Atribut Seperti Misalkan Kata-kata Hobi Kata-kata Mungkin Seperti Itu Ada Yang Isi Ada Mungkin Yang Tidak Isi Tapi Keberadaannya Disini Yang Bisa Diisi Itu Sama Sama Itu Maksudnya Ada Himpunan Himpunan Atribut Contohnya Untuk Mahasiswa Seperti ini Dan Dan Jadi Yang Pertama Adalah Ini Yang Data Yang Bukan Teks Kita Masih Berbicara Yang Bukan Teks Dulu Yang Saya Kira Kalau Kita Pelajari Di Membelajaran Mesin Atau Di Apa Di Tempat Atau Di Mata Kuliah Yang Lain Barangkali Seperti Mungkin Di Pengantar Cerdasan Buatan Dan Juga Memang Banyak Kasus Data Itu Yang Kemudian Bentuknya Tablet Kemudian Banyak Juga Data Yang Atribunya Berupa Nimpunan Nimpunan Itu Artinya Apa Artinya Tidak Harus Murut Artinya Tidak Ada Informasi Urutan Artinya Atribut Itu Ditulisnya Kolom-kolomnya Itu Ditulisnya Yang Pertama Atribut Apa Kedua Apa Dan Seterusnya Urutan Itu Tidak Diperlukan Sebenarnya Bagi Mesin Bagi Algoritma Learning Algoritma Mining Itu Tidak Diperlukan Misalnya Data Mahasiswa Yang Dituliskan Nama Kemudian Alamat Kalau Dituliskan Alamat Kemudian Nama Juga Sama Saja Seperti Ini Ada Nama Prodi Nomor HP Alamat Mau Diubah Alamat Lulis Nggak Apa-apa Nimp Belakangan Meskipun Kalau Bagi Manusia Bagi Kita Ya Kalau Nimp Duler Lebih Enak Gitu Ya Tapi Bagi Mesin Sama Saja Bagi SVM Sama Saja Bagi Algoritma Pembelajaran Mesin Sama Saja Artinya Kalau Dimasukkan Urutannya Seperti Ini Atau Urutan Yang Lain Diaca Urutan Atributnya Itu Hasilnya Sama Saja Contoh Yang Lain Seperti Ini Ada Transaction ID Disini Kemudian Disini Contoh Untuk Fraud Detection Ini Fraud Atau Legal Suatu Penipuan Atau Yang Syah Yang Legal Suatu Transaksi Transaksi Pertama Itu Penipuan Transaksi Kedua Itu Penipuan Transaksi Ketiga Itu Legal Seperti Itu Ini Atribut Atribut Disini Yang Merupakan Atribut Atau Fitur Untuk Objek Transaksi 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 Itu Disini Dipolak-balik Bahkan ID-nya Dipolak-balik Disini Itu Gak Bapak Sampai Sampai Disini Ada Pertanyaan Seperti Biasanya Meskipun Kita Online Saya Berharap Kita Tetap Aktif Berdiskusi Terima Sudah Yang Belum Yang Belum Ada Beberapa Minta Tolong Untuk Lebih Mempersiapkan Dilih Aktif Diskusi Aktif Terlibat Dalam Diskusi Silahkan Ada Pertanyaan Mohd Ngarenggali Antrafarel Mohd Bari Adeli WPK Maulana Putra Aldo Atau Siapa Ada Pertanyaan Untuk Sampai Disini Saya Ulangi Sekilas Bahwa Kita Masih Membahas Tentang Belum Teks Tapi Yang Umum Bahwa Data Itu Bisa D Nyatakan Dengan Bentuk Tabular Atau Kebanyakan Tabular Seperti Ini Banyakan Representasinya Bisa Seperti Ini Ini adalah Data Pertama Data Kedua Data Ketiga Data Keempat Data Kelima Ini adalah Atribut 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 Jadi Himpunan Atribut Atau Fitur Kemudian Ini ya Mungkin Saya tadi Belum Terlalu Merekankan Jumlah Atributnya Tetap Tetap Itu Artinya Kebalikannya Tidak Fleksibel Tidak Bervariatif Jadi Seperti Mahasiswa Pertama Yang Namanya Rohman Ini Sama Ada Perlu Ngisi Prodi Perlu Ngisi Nomor HP Perlu Ngisi Alamat Kemudian Mahasiswa Yang Berikutnya Alvin Tidak Tidak Boleh Ngisi Yang Lain Isi Sendiri Yang Tidak Disediakan Disini Tapi Kalau Misalkan Tidak Misalkan Ada Kemudian Tidak Diisi Kalau Itu Memungkinkan Tidak 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 Bebas Ngisi Atau Jenis Isiannya Itu Sudah Ditentukan Ya Ulangi Yang Pertama Adalah Tetap Jumlah Atributnya Yang Kedua Berupa Himpunan Tidak Ada Informasi Urutan Disini Seperti Itu Ya Umumnya Atau Kebanyakan Data Data Meskipun Ya Seperti Teks Dan Beberapa Yang Lain Tidak Seperti Itu Nanti Kita Lihat Kontras N Ada Belum ada Pertanyaan Komentar Oke Kita Lanjutkan Ya Kemudian Untuk Format Data Format Data Itu Contohnya Tadi Yang Kita Bisa Tabular Tapi Pada Kenyataan Itu Ada Format Data Yang Mempunyai Data Yang Mempunyai Format Atau Struktur Yang Khususus Jadi Tidak Bisa Direpresentasikan Menjadi Sekedar Tabular Contohnya Adalah Kalau Terlupa Sekuensial Sekuensial Itu Ada Sekuannya Sekuensi Maksudnya Kalau Sekuensi Di Sini Maksudnya Adalah Satu Dimensi Kita Lihat Misalkan Dengan Whiteboard Di Disini Satu Dimensi Maksudnya Disini Kesana Misalkan Ini Adalah Waktu Atau Kalau Di Yang Lain Misalkan Disini Adalah Geografi Atau Lokasi Yang Dari Kiri Ke Kanan 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 Waktu Pertama Kedua Kampus Kelima Nanti Akan Kita Lihat Contohnya Termasuk Teks Teks Itu Kan Ada Sekuannya Sekuannya Misalkan Saya Pergi Kampus Ini kan Ada Urutannya Yang Tidak Bisa Diacak Atau Dibolak Balik Yang Supaya Mengandung Makna Yang Benar Kemudian Yang berikutnya Itu Bisa Juga Dua Dimensi Bisa Juga Berdua Dimensi Jadi Format Data Di Samping Satu Dimensi Bisa Dua Dimensi Dua Dimensi Itu Maksudnya Misalkan Seperti Ini Dua Dimensi Itu Ada Dua Dimensi Dua Dimensi Itu Misalnya Image Image Kan Seperti Ini Ada Misalkan Kalau Pixel Pixel Ada Seperti Ini Artinya Ada Kalau Kita Koordinat Koordinat X Koordinat Y Ini Adalah Dua Dimensi Jadi Dua Dimensi Atau Satu Dimensi Apalagi Dua Dimensi Itu Tidak Bisa Digambarkan Dengan Tabular Atau Direpresentasikan Dengan Tabular Dimana Disini Adalah Kata Pertama Kata Kedua Kata Ketiga Kata Kepat Kita Harus Kata Pertama Kata Kedua Kata Ketiga Kata Kepat Untuk Misalkan E-mail E-mail Yang Pertama Untuk Kata Pertama Kedua Kepat Dan Seterusnya Dengan E-mail Kedua Kata Pertama Kata Kedua Kepat Dan Seterusnya Ini kan Berbeda Kata Pertama Kata Kedua Kata Kedua Sesunan E-mail Seperti Misalkan E-mail Pertama Kepat Saya Akan Ke Rumah Misalkan E-mail Kedua Misalkan Assalamualaikum Apa Kabar Seperti itu Kan Beda-beda Beda Dengan Yang Tabular Tadi Yang Apa Mempunyai Atribut Yang Sama Demikian Juga Untuk Yang Dua Dimensi Tidak Bisa Direpresentasikan Dengan Tabular Kita Lihat Berikutnya Atau Juga Ini Apa Struktur Yang Lain Seperti Misalkan Graph Graph Itu kan Juga Antara Graph Satu Dengan Graph Yang Lain Meskipun Isinya Sama Itu kan Bisa Berbeda Jadi Kalau Misalkan Graph Itu Seperti Ini Ada Graph Seperti Ini Misalkan Di sini A Di sini B Di sini C Kemudian Misalkan Sama Persis pun Seperti Ini Katakanlah Ini Bentuknya Tapi Kalau Di sini A Di sini B Di sini C Nah Ini kan Sudah Berbeda Makananya Kemungkinan Bisa Berbeda Apalagi Mungkin Ada Lebih Kompleks Lagi Kita Berbicara Di sini Adalah Data Yang Sekuensial Sekuensial Itu tadi Yang Seperti Ini Seperti Ini Karena Kita Di sini Kan Tentang Penambangan Teks Kita Datanya Data Teks Silahkan Mungkin Ada Pertanyaan Komentar Kita Mencoba Meskipun Online Juga Aktif Untuk Berdiskusi Silahkan Yang Belum Penang Atau Yang Sudah Pertanyaan Saya Nanti Kita Akan Ada Bahasanya Dan Dan Itu Saya Sudah Kita Bahas Juga Di Pertaman Pertaman Sebelumnya Untuk Teks Apakah Kita Bisa Memaksa Menjadi Datanya Itu Berbentuk Tabular Nanti Pertanyaan Kedua Sebenarnya Juga Yang Terkait Yaitu Yang Pertama Tadi Apakah Kita Bisa Kemudian Apakah Kita Perlu Memaksa Dan Memaksa Dikonversi Teks Yang Berupa Sequence Menjadi Tabular Ini Saya Akan Ambil Dengan Whiteboard Yaitu Teks Data Berupa Teks Yang Itu Adalah Sebenarnya Sekuensial Sekuensial Itu Apa Sekuensial Itu Tadi Paling Tidak Ada Dua Sekuensial Yang Pertama Adalah Panjang Bisa Bervariatif Panjang Bervariatif Maksudnya Panjang Itu Adalah Kalau Misalkan Kata-kata Sebagai Atribut Artinya Atribut Panjang Jumlah Atribut Bisa Berbeda Kedua Adalah Ada Informasi Urutan Artinya Meskipun Panjangnya Sama Seperti Misalkan Saya Memukul Kamu Memukul Saya Itu Sesuatu Yang Beda Jadi Ada Dua Ini Kemudian Pertanyaan Saya Tadi Kalau Berbentuknya Tabular Artinya Disini Misalkan Email Satu Email Dua Tabular Disini Artinya Panjangnya Harus Fix Kedua Informasi Urutan Hilang Tidak Ada Informasi Urutan Pertanyaannya Mungkin Yang Pertanyaan Yang Lebih Jawabannya Mungkin Ini Dulu Yang Lebih Tertutup Artinya Iya Atau Tidak Perlukah Perlukah Data Text Yang Seperti Ini Sifatnya Diubah Menjadi Yang Seperti Ini Bersilakan Gimana Bapak Kita Diskusikan Nanti Jangan Takut Ternyata Salah Demi Ya Saya Dengan Saya Menjawab Ayo Silahkan Kemal Memulai Ini Nomor Berapa dalam beberapa kasus mungkin menurut saya itu bisa dari format sekuensial itu menjadi tabuler tergantung dari kebutuhan analisisnya gitu Pak misalnya prosesnya juga bisa disebut sebagai proses parsing data atau ekstrasi data jadi mungkin aja gitu misalnya data teks dalam format powercraft atau kalimat misalnya itu bisa diubah menjadi beberapa kolom yang sesuai misalnya kalau di informasi yang di dalam teks itu ada informasi menjadi informasi mengenai nama atau contohnya nama alamat atau name gitu ya itu bisa diubah menjadi kolom gitu bisa ditransformasi menjadi kolom-kolom untuk kebutuhan analisis misalnya gitu Pak iya oke terima kasih Akmal ada lagi Akmal mungkin mau lagi dari saya oke ya makasih Akmal jadi dari Akmal bisa dan ya kadang-kadang diperlukan gitu ya Akmal ya oke yang lain sambil kita nanti diskusikan dengan diskusikan ini saya kira jadi lebih hidup ya dalam arti jadi pandangan kita jadi lebih luas dan saya juga menjelaskannya jadi yang tadinya mungkin belum jadi kita bisa masuk ke situ silakan yang lain jadi kalau ada data teks yang sebenarnya sekwensial dimana sekwensial itu paling tidak dua ini yang penting panjangnya bervariasi kemudian ada informasi urutan diubah menjadi yang akributnya fix jumlahnya panjangnya kemudian informasi urutan ditiadakan silakan ini yang lain kalau yang oh iya silakan silakan siapa? siapa nih? jadi untuk berubah ke data tabular itu bisa merubah teksnya menjadi representasi faktor terlebih dahulu menggunakan teknik seperti nanti akan panjangnya akan sama dan urutannya terkadang bisa berubah Pak oke jadi dengan ini iya jadi jadi jawabannya Pak bisa atau tidak bisa atau perlu tidak perlu tadi Pak saya Bani ya iya Pak saya Bani nomor berapa ya 32 oke jadi tadi kalau tidak salah jawabannya mungkin perlu gitu ya dan bisa gitu ya atau bagaimana iya bisa diubah jadi tabular mungkin perlu agak bisa diolah mungkin kan machine learning gitu oke ya makasih ya Sabhani dan Akmal ya mungkin dikisahkan dari saya ya pada prinsipnya seperti yang dikatakan Sabhani dan Akmal ya ini seperti itu ya saling melengkapin tadi Akmal dan Sabhani kita akan bahas di slide-slide berikutnya juga ya sebenarnya idealnya kita bicara mungkin idealnya idealnya sebenarnya jangan karena apa karena ini informasi yang sangat penting urutan karena saya memukul kamu dengan kamu memukul saya itu berbeda maknanya dan makna itu kan sangat penting untuk menentukan apakah dia sepaham atau bukan atau misalkan apa tentang berita apa misalkan berita bisnis berita keberdayaan atau apa misalkan urutan itu penting ya jadi urutan itu penting dan artinya aslinya itu ya urutan itu harus ada kemudian yang kedua panjangnya bervariasi itu juga penting dan misalkan gini kalau tidak bervariasi disini artinya ada fix ditentukan ditentukan berapa panjangnya disini ditentukan misalkan panjangnya ada seratus nah bagaimana panjangnya seratus padahal kan disini berbeda-beda satu email kadang ada yang seratus lebih ada yang seratus kurang kalau seratus lebih gimana dipotong misalkan jadi dibaksa menjadi seratus dengan beberapa cara untuk memaksanya satu kan seperti itu atau mengubahnya kemudian kalau kurang dari seratus artinya bagaimana apakah yang sisanya yang kurang seperti panjangnya misalkan hanya 70 yang sisa 30 gimana di blank 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 aja nah ini juga idealnya jangan jadi kita lihat saya melengkapin dari tadi Akmal dan Jakbani yang itu seperti itu saya kira satu yang sudah benar tapi saya ingin menambahkan bahwa idealnya jangan kemudian kemudian bisa atau tidak bisa perlu atau tidak perlu ya seperti tadi Sakbani dan Amal itu dalam banyak hal bisa emang bisa dan perlu atau bahkan ada kondisi harus yang harus itu yang seperti apa harus itu kalau di sini di sini ya misalkan ini data adalah teks yang masing-masing misalkan ada tweet di sini tweet 1 tweet 2 tweet 3 ini proses algoritma seperti misalkan SVM yang artinya pra-deearning SVM itu harus tabular di sini atau kolomnya harus tetap dan urutan tidak mempengaruhi jadi harus kalau kita menggunakan SVM harus diubah menjadi seperti tabular itu jadi suatu keharusan caranya bagaimana caranya saya kira yang kita sudah mencarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya di pra-proses oke mungkin seperti itu kita akan mencarakan itu ada di slide-slide berikutnya kita akan teruskan dulu ya sambil minta tolong yang lain untuk juga aktif termasuk atau apalagi yang ini ya yang belum pernah berkontribusi atau menyampaikan pendapat atau pertanya untuk siap-siap ya oke kita lanjutkan yang berikutnya yang itu harusnya diakomodir sekuensial itu bukan hanya teks sekuensial itu bisa seperti ini ini misalkan waktu kemudian disini ada besarannya seperti misalkan trend besarannya ada apa misalkan disini nilainya misalkan nilai upiah atau nilai pasar atau apa atau indeksnya kalau ada indeksnya nah ini adalah sekuensi sekuensi itu urutan tidak bisa dibulak-balik ini kalau disini x-nya dibulak-balik urutannya waktunya misalkan ini berada hari atau tanggal kemudian tanggal dibulak-balik kan jadi beda ya ininya atau grafik kemudian bisa juga sekuensi itu seperti ini sekuensi itu artinya ini adalah frame-frame atau foto still yang video itu adalah urutan dari foto-foto foto-foto kalau foto-foto urutannya kemudian jadi video kalau di aca kan jadi videonya jadi ngacau ya kemudian sekuensi itu bisa seperti ini misalkan DNA ini sekuensinya kalau urutannya ganti ya jadi maknanya jadi lain DNA-nya kemudian bisa juga seperti ini ini itu salah satunya ya ini dari sisi waktunya misalkan waktu dari jam berapa penulis jam berapa jam berapa jam berapa jam berapa itu kan sekuensinya adalah waktu jam ya kemudian seperti ini sekuensinya seperti ini kan ini adalah seperti ini dan ini adalah besarannya ya jadi kalau diajak juga bisa kan dari kiri ke kanan diajak ini jadi grafiknya jadi ngacau tidak yang sebenarnya dan itu harus seperti ini kalau dibuat jadi tabular jadi ngaca ya jadi nggak benar ya ini juga lokasi dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini lokasi kan kalau orang lari ya jadi yang sangat penting perlu diperhatikan adalah bahwa kita mengetahui satu format data itu sangat penting untuk input dan juga sebenarnya output jadi gini kalau kita lihat dia kasus nyata mungkin saya sudah pernah menyatakan seperti misalkan mesin translation atau mesin penerjemah ya mesin translation mesin penerjemah itu mesin penerjemah inputnya outputnya atau bahasa sumber bahasa target ini inputnya disini outputnya di kiri outputnya di kanan misalkan inputnya bahasa Indonesia bahasa sumbernya bahasa targetnya adalah bahasa Inggris pertanyaan saya apa format input dan kemudian format output artinya format itu tadi itu apakah disini bisa yang disini berubah kata-kata 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 kemudian nanti di inputkan ke mesin translation kemudian ini outputnya dari mesin translation yang bahasa Inggris jadi apakah disini kalau format itu apakah disini bentuknya namanya tabular itu misalkan dari sebuah kalimat disini tabular itu maksudnya kalimat 1 dan kalimat 2 yang nanti mau diterjemahkan itu tabular itu maksudnya panjangnya sama kemudian apa urutannya bisa dibulak-balik demikian jika outputnya bagaimana bagaimana ada komentar tabular atau sekuensial ini pertanyaan yang saya kira kayaknya seperti itu ditanyakan yang mudah tapi ini satu yang sangat penting suatu yang katakanlah kalau menurut saya revolusioner ada yang revolusioner untuk cara berpikir cara berpikir yang bisa itu suatu yang revolusioner ini pertanyaan yang saya dengar tapi untuk memancing itu silakan mungkin ada ini jadi pertanyaannya tadi machine translation untuk inputnya yaitu bahasa Indonesia itu tabular atau sekuensial dan kemudian outputnya silakan ini pertanyaan sangat-sangat serjahana tapi seperti saya sampaikan tadi ini suatu cara berpikir yang katakanlah menurut saya sangat penting dalam kenyataannya ya bukan hanya hipotesis atau menurut pemikiran saya tapi memang dalam sejarah seperti itu rohmat ada parel gimana ada parel parel tergantung untuk inputnya tergantung input ya mungkin satu-satu boleh ya inputnya bagaimana maksudnya pertanyaan sadar-sadar saja apakah tabular disini atau sekuensial inputnya oke outputnya artinya kalimat ini ya kalimat ini sebagai input kalimat bahasa Indonesia outputnya kalimat bahasa Inggris kan mesin translation mesin perjemah ya kalau outputnya oke sekuensial saya beri komentar juga silahkan yang lain terima kasih terima kasih parel ya ini yang pertama dan kemungkinan berikutnya nanti terus berpartisipasi terus hari ada hari iya pak iya silahkan menurut hari gimana menurut saya kurang lebih sama seperti parel yang dimana pada inputnya itu sekuensial namun di outputnya sekuensial juga cuman kan kalau di bahasa bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kan suka ada perbedaan dalam struktur kalimatnya jadi saya sebenarnya agak kurang bingung sih itu termasuk di putar balikan seperti di tabular atau tidak ya ya terima kasih ya tadi saya berharap juga parel nanti terus aktif berpartisipasi ya benar ya yang disampaikan oleh parel dan dari ya bahwa disini itu adalah sekuensial jadi gak usah ragu-ragu ya sekuensial sekuensial itu maksudnya tadi ada urutan yang urutan itu kalau di acak bisa kalau di acak ya berbeda ini ya antara yang di acak sama yang aslinya kemudian yang kedua antara kalimat 1 dengan kalimat 2 antara tweet 1 dengan tweet 2 misalkan itu ya berbeda kemungkinan sangat-sangat besar biasanya berbeda ya jadi disini adalah sekuensial inputnya ini juga sekuensial disini atau kalau sebuah model yang inputnya sekuensial kemudian outputnya sekuensial biasanya dikatakan sekuensial atau sekuensial sekuensial atau sekuensial model saya tadi mengatakan bahwa ini satu sepertinya satu diskusi pertanyaan yang sangat-sangat sederhana yang seperti itu kok ditanyakan misalkan gitu ya dan tadi saya mengatakan itu suatu hal yang sangat penting dan dalam sejarah ini seperti ini kita ingin mendesain atau mencari disini solusi atau metode disini proses disini kalau kita tahu ini sekuensial inputnya outputnya sekuensial baik datanya bentuknya apapun apapun itu apa seperti tadi kita lihat disini apakah datanya bentuknya seperti ini apakah datanya bentuknya sekuensial yang lain kalau sama-sama sekuens ya atau teks juga seperti ini jadi teks atau teks itu arsitekturnya solusinya disini disini ini sama saja atau ya dapat dikatakan sama saja pada intinya mungkin adalah perbedaan-perbedaan sedikit untuk misalkan format input format format input atau output sedikit tapi yang intinya adalah sama saja saya tadi mengatakan juga bahwa dalam sejarah itu terjadi terjadi itu seperti ini dulu tahun 2014 kalau tidak salah jadi sekitar 10 tahunan yang lalu itu di teks itu belum ada seperti sangat-sangat ini ya awal deep learning itu ada machine translation ada machine translation yang disini kompleks isinya bahwa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ini ada aturan-aturan kalau misalkan DM harus juga menjadi MD diterangkan menerangkan black atau bahasa Indonesia laptop hitam harus dibalik menjadi black laptop misalkan contohnya seperti itu dan lain-lain dan lain-lain yang spesifik untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya jelas ya seperti itu kalau misalkan untuk bahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Arab lain lagi perubahannya kemudian dari bahasa lain ke bahasa lain lain lagi perubahannya dan disini banyak yang modul sub-modul 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 linguistik ya yang kemudian sub-modulnya bisa ditambahkan diperbaiki ditambahkan jadi banyak sub-modul sub-modulnya atau modul-modul disini kemudian saya katakan tadi ada sesuatu yang signifikan atau revolusinya secara berpikir adalah bahwa kita berpikir disini inputnya formatnya bagaimana outputnya formatnya bagaimana ya di tahun 2014-an itu kalau nggak salah ya sekitar 2014 jadi 10 tahun yang lalu belum begitu lama itu para ahli yang deep learning mereka tidak mempelajari machine translation bahkan mereka tidak mau mempelajari machine translation mereka tidak tahu machine translation maksudnya tidak mengeksplore detail bagaimana machine translation tapi mereka berpikir bahwa inputnya kan sekuensial outputnya kan sekuensial sekuensial itu apa sekuensial yang tadi itu bahwa urutan harus bahwa ada panjangnya fleksibel inputnya dan outputnya yaudah buat aja model yang bisa inputnya sekuensial outputnya sekuensial yang tadi kita ya namanya sekuensial to sekuensial atau kalau di bahasa inggris bisa ngucapainya seek to seek ya itu apa nanti kita akan pelajari apa yang disebut awalnya adalah RNN neural network yang recurrent recurrent itu adalah perulangan perulangan itu adalah looping dengan looping nanti kita lihat bahwa sekuensial yang panjangnya bisa berfleksibel antara email satu dengan email yang lain bahwa dengan sekuensial artinya atau kalau penerjemah ya mesin penerjemah kalau sekuensial artinya antara satu kalimat yang akan diterjemahkan dengan kalimat lain yang akan diterjemahkan itu bisa panjangnya beda-beda bahkan disini juga input dan outputnya berbeda seperti tadi dikatakan tadi ya kemudian juga urutan harus dipertahankan ya makna kan juga tergantung urutan itu dengan RNN deep learning yang bisa sekuensial inputnya bisa sekuensial outputnya udah jadi tanpa kita harus mempelajari ini tanpa kita harus melibatkan ahli bahasa ini ahli bahasa ini ahli bahasa ahli bahasa khusus sintaks ahli bahasa misalkan kutus yang kata-kata ahli bahasa Indonesia ahli bahasa Inggris udah dibuat aja ini dan di awalnya maksudnya pionir RNN itu langsung udah bisa mengalahkan yang state of the art nya ini atau menyaingi ya kemudian dalam waktu singkat udah bisa mengalahkan oke seperti itu kita lanjutkan menggunakan slide ya jadi yang tadi apa suatu hal yang signifikan suatu hal yang penting cara berpikir bahwa yang penting format inputnya seperti apa format outputnya seperti apa tidak peduli sekuensial yang seperti apa dan juga tidak peduli di dalamnya machine translation itu harus seperti apa tapi yang penting bisa menghasilkan input format seperti ini output yang format seperti itu oke kita lanjut bahkan tadi ada yang dua dimensi satu dimensi sekuensial dua dimensi seperti misalkan image ini dua dimensi dua dimensi itu seperti image dan di di deep learning itu juga bisa di desain desain arsitektur yang bisa menangkap informasi dua dimensi yang disebut dengan convolutional atau lilitan dan lilitan lilitan itu lilitan itu seperti kata karena kalau lilitan itu bisa informasi ke kanan atau horizontal informasi ke bawah lilitan gini lilitan seperti ini lilitan jadi informasi kanan kiri dan atas bawahnya itu bisa masuk ya jadi lilitan seperti ini bisa masuk karena ini kan dua dimensi image tapi kita tidak bahas ini kita bahas adalah yang satu dimensi tapi intinya juga adalah bahwa ada satu pendekatan yang fleksibel yang powerful yang bisa mengakomponir satu dimensi dua dimensi dan itu sesuatu yang sangat sangat sulit untuk yang sebelumnya oke masuk kita masuk untuk yang data sequential masuk text bukan data seperti tabulan yang tadi itu panjangnya bervariasi seperti antara email satu dan email lainnya tweet satu dan tweet lainnya kemudian urutan jadi ini diulangi lagi yang tadi sudah kita bahas jadi saya memukul kamu itu berbeda dengan kamu memukul saya nah kemudian kita masuk masuk ke modelnya kita masuk ke algoritmanya kita masuk ke prosesnya yang tadi ini jadi jadi kalau tadi kita berbicara disini adalah datanya ya data itu dari tweet atau apa kemudian juga bisa untuk inputnya mungkin atau untuk outputnya yang berupa ini adalah data data sequential misalkan data sequential misalkan nah sekarang ke proses disini pemodelannya pemodelannya yang kemudian nanti menghasilkan proses learning menghasilkan model pemodelan itu misalkan contohnya untuk classifier ada SVM ada decision tree dan lain-lain termasuk multilayer perceptron nah ini misalkan contoh yang populer SVM decision tree atau naik bias misalkan yang kita akan pelajari juga nanti adalah seperti SVM dan naik bias oke ini kita akan bahas ininya sekarang kita tadi tahu bahwa text itu adalah scans dari sisi datanya ya text mining text mining atau lebih umum data mining karena text itu adalah data yang formatnya text ya data mining secara umum termasuk text mining pra deep learning itu menggunakan metode atau juga maksudnya algoritma machine learning seperti SVM jadi kalau machine learning itu lebih mempelajari algoritma kalau data mining lebih lebih luas ya lebih luas itu maksudnya membicarakan tentang karakteristik data processing dan lain-lain oke mengenai algoritma algoritma realnya contohnya adalah SVM atau decision tree algoritma pembelajaran mesin maksudnya ini algoritma pembelajaran mesin yang pra deep learning pra deep learning itu ya plus minus sekitar 2014-an sebelum 2014-an seperti misalkan SVM decision tree bias classifier termasuk juga neural network multilayer perseptron itu umumnya untuk menangani data tabular ingat data tabular itu artinya yang tadi yaitu atributnya fix ingat tadi bahwa tabular itu maksudnya adalah datanya ini fix banyaknya atribut kedua urutan itu gak ngaruh urutan atribut itu gak ngaruh mau di kolom-kolomnya mau di dinyatakan atau dimasukkan ke dalam SVM itu sama saja ini ya jadi mungkin kita udah pernah tapi akan saya ulangi lagi ya jadi disini seperti misalkan ini adalah SVM ini ada atribut disini atribut disini ya datanya tadi tabular gini atribut pertama atribut kedua atribut ketiga atribut ke N ini mau dimasukkan seperti ini disini ini ada bisa inputnya itu berupa inginan atribut kan kemudian yang kedua disini tiga disini N disini ya disini tentunya juga jumlah disini sama dengan jumlah yang disini ya mau urutan seperti ini atau mau dibulak-balik yang ini duluan masuk ini belakangan itu gak ngaruh gak ngaruh itu maksudnya ini disini di dalam situ gak kenal dia gak tahu SVM itu gak tahu ya karena satu objek ini satu objek disini objek pertama objek kedua objek ketiga objek keempat karena disini hanya himpunan yang tahu itu adalah himpunan output satu satu objek itu terdiri dari himpunan atribut satu objek itu himpunan atribut atau istilah yang lain ciri ya jadi ini apa umumnya menangani data tabular kemudian sangat sulit menangani data sekuensial sangat sulit itu maksudnya disini adalah kalau supaya karakteristik sekuensial yang dipertahankan itu suatu hal yang kompleks SVM-nya mungkin perlu dilengkapi dengan apa di merge dilengkapi dengan modul-modul dilengkapi dengan apa tools-tools yang lain dan itu sangat kompleks dan berarti kemudian tidak praktis dan baik dari sisi efektivitasnya efektivitas itu maksudnya akurasi atau efisiensi efisiensi itu maksudnya kecepatan itu sudah tidak jadi tidak layak artinya algoritmanya itu sendiri SVM-nya itu sendiri kemudian decision tree-nya itu sendiri biasian classifier itu sendiri multilayer perseptornya itu sendiri itu tidak sekuensial model ya memang adalah himpunan attribute bukan atributnya itu berupa sekuensial tapi kemudian tadi kita menyatat membahas ya dan pertemuan sebelumnya juga membahas nah kalau dulu-dulu artinya sebelum ada model sekuensial ya terpaksa diubah menjadi tabular artinya dulu menggunakan SVM teks menggunakan SVM ya karena belum ada jadi teks itu terpaksa harus diubah menjadi himpunan atribut artinya apa artinya urutan itu hilang urutan informasi urutan kata-kata itu hilang urutan kata-kata itu hilang itu artinya back of words yang saya kira sudah kita bahas back of words itu kan kalau kata dimasukkan ke keranjang kata berikutnya dimasukkan ke keranjang ini seperti misalkan urutan kata-kata gini ini dimasukkan ke keranjang ini dimasukkan ke keranjang ini dimasukkan ke keranjang artinya urutannya itu udah hilang gak ada Jadi artinya bisa jadi tabular Kemudiannya dimensi bisa sangat tinggi Dimensi sangat tinggi itu artinya Bahwa Tadi kan ada dua ya Sekuensial Yang pertama adalah Yang pertama itu adalah Ini ada urutan Kedua datanya itu kan bervariasi panjangnya Nah supaya mengakomodir Semua variasi panjang Dari tweet Variasi panjang Kednya berbeda-beda Emailnya berbeda-beda Itu kalau kita Menyatakan atributnya itu berubah kata-kata Artinya diharus diakomodir disini Himpunan Atributnya itu adalah apa Himpunan atributnya itu adalah Pokabular Pokabular itu artinya semua kata Yang ada di Kemungkinan di dalam kamus itu ada Semua disini Berapa kira-kira Ya mungkin kira-kira 30 ribu ya Misalkan gitu ya Kamu sebahasa Indonesia Misalkan 30 ribu kata Atau lebih Jadi disini tabular Yang atributnya itu adalah Kata-kata Kata-kata Ya supaya bisa Mengakomodir bahwa email 1 Email 2 Atau tweet 1 Tweet 2 Itu panjangnya bervariasi Dan masuk semua itu Dimasukkan Yang kesini Yang kalau misalkan Kata ini ada Kata misalkan disini Kata saya ada Berarti misalkan kata lah Masih aja 1 Ada Kata ini gak ada 0 Kata ini gak ada 0 Ini sebuah Atau saya pertanyaan ini Pertanyaan yang sebenarnya Gampang ya Kalau ini panjangnya Sebanyak vocabulary Atau Mesannya sebanyak vocabulary Ini urutan juga gak Ngaruh ya Di bulat-balik gak apa-apa Sebanyak vocabulary Ya artinya sekitar 30 ribu Pertanyaan saya Untuk kita bahas Yang ini Juga sangat penting Itu adalah Kalau misalkan ini ada Kata sebuah kata itu ada Di satu Kalau ada satu Kalau gak ada 0 Ini sebuah email Atau sebuah tweet Pertanyaan saya adalah Dalam sebuah Baris disini Untuk sebuah baris Masihnya Sebuah email Misalkan Sebuah tweet Ini lebih banyak 0-nya Atau lebih banyak Satunya 0-nya ya Pak Ya sebentar Alvin ya Oke Saya tulis dulu ya Sebentar Saya Bersanya benar Alvin ya Oke Gimana Alvin Mungkin ada Sedikit Apa Penjelasan Kalau gak salah Tekniknya itu Namanya One-hot encoding Ya Pak Iya Oke Banyak 0-nya Yang itu disebut One-hot encoding Oke Ya Terima kasih Alvin Kemudian yang lain Silahkan Saya ulangi lagi Pertanyaannya adalah Ini Menyatakan bahwa Ini sebuah Kalimat Sebuah kalimat Baris itu adalah kalimat Yang direpresentasikan Karena disini ada Stabular Ya Kemudian Stabular itu Artinya disini Karena Ingin mengakomodir Semua email yang panjangnya Bervariasi Kata-katanya Berbeda-beda Ini Kita Bentuknya Di kolomnya itu adalah Atribut Dari Vocabulary Artinya mungkin panjangnya 30 ribu Vocabulary itu Semua kata Di dalam bahasa Indonesia Misalkan Ini pertanyaan tadi adalah Ini banyak 0-nya Tapi banyak 1-nya Jadi Alvin menjawab Bahwa banyak 0-nya Kemudian ada penjelasan singkatnya Bahwa ini Terkait dengan One-Fot Encoding Siapa lagi? Silahkan beri komentar Rifti Maulana ada? Belum ada pak Oke Rifti Masara Atau Aldo Saya pak Menurut saya Banyak 0-nya pak Karena Biasanya di email itu Dibatasin Untuk Penggunaan Kata-katanya Iya Barangkali ada penjelasan singkat lagi Cukup sih pak Cukup Oke Ya makasih ya Oke mungkin saya akan memberi komentar Ya makasih Alvin dan Granaldo ya Ya Jadi banyak 0-nya Ya banyak 0-nya Dan ingat ini 30 ribu ya banyak 0-nya Ya karena ini kan email atau bahkan apa lagi seperti ini ya With itu kan isinya cuma sedikit Paling berapa kata ya Kalau kan ada hanya 30 kata Ini kan 30 ribu disini ya Kalau ada 1 Nggak ada kan 0 Ya jadi ini adalah banyak 0-nya Banyak 0-nya itu maksudnya adalah Suatu Suatu hal yang Nggak bagus ya Nanti ada Ada Ini lagi Apa Bahasanya lagi ya Kemudian yang dua tadi Ada yang mengatakan ya Alvin mengatakan Oh itu One heart encoding Nah saya ingin memberi komentar Ini sebenarnya masalahnya lain ya Bukan one heart encoding Kalau one heart encoding Ya one heart encoding yang kita sudah pelajari Itu berkaitan dengan kata Ada sebuah kata Ini misalkan ini kata Kata apa Kata apa Kata apa Direpresentasikan dengan one heart encoding Kalau tadi kita Bukan kata levelnya Tapi levelnya adalah kalimat Atau levelnya tweet Levelnya kalimat Atau tweet disini Jadi ini adalah Tweet atau kalimat itu adalah Kata-kata-kata-kata Levelnya seperti itu Yang back of word tadi Model back of word Back of word model Nah kalau yang one heart encoding itu Representasi untuk kata-kata ini One heart encoding Model Ini adalah seperti disini Oke kita lanjutkan Menggunakan slide Yang menambahkan yang tadi Ada Karena Algoritmanya Itu Bisanya tabular Tidak bisa sequence Maka Mau tidak mau Text dirubah menjadi tabular Yang artinya Informasi urutan hilang Karena berubah menjadi model Keranjang kata-kata Kemudian yang kedua Untuk mengakomodir Bervariasinya Antara satu kalimat Dengan kalimat yang lain Atau tweet satu Dengan tweet yang lain Kalau sequential kan Seperti itu ya Seperti ini ya Sekuen Satu Dengan sequence yang lain Artinya Atau kalimat satu Dengan kalimat yang lain Itu kemudian Diakomodir dengan tadi Seperti Misalkan Pokabular yang banyaknya 30 ribu Ya Bayangkan Kita Ada 30 ribu Misalkan 30 ribu Atribut Di sini ada 30 ribu Atribut kolomnya Kolomnya 30 ribu Kemudian dimasukkan Di sini Yang kolomnya sebanyak 30 ribu Di sini ya 30 ribu Yang sama Panjang di sini Kolomnya 30 ribu Masukkan ke dalam SVM Yang di sini harus Mengakomodir 30 ribu Itu sesuatu yang Sangat berat Baik karena Banyaknya Sehingga Ini apa Atau juga karena Yang spars Ya Jarang ya Spars itu karena Tadi seperti dikatakan Bahwa ini Kebanyakan 0 0 0 1 nya Cuma sedikit Banget Sehingga Berat Bagi SVM Misalkan Untuk menangani Data yang Panjang Dan Implikasinya Berat Eh apa Spars ya Yang Disebut di sini Ada yang Sangat populer Dulu Yaitu Karena dimensinya Sangat tinggi Dimensi itu Jumlah atribut Yaitu Atribut yang sangat Tanya istilahnya Kutukan dimensi Karena dimensinya Sangat besar Course of Dimensionality Kutukan dimensi Yang itu adalah Untuk Teks itu Terjadilah Kutukan dimensi Dan itu Tantangan Bagi Teks Bagi Data Teks Karena data Yang lain Data cuaca Data fraud Penipuan Yang berupa Tabular Tabular Itu Ya biasanya Sampai ribu-ribuan Ya puluhan 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 Juga enggak Paling ya 20 30 40 Itu enggak Sangat banyak Atribut yang Seperti itu kan Data mahasiswa Kan juga Kolomnya Berapa Data Kependudukan Kolomnya Berapa Data Belanja Kolomnya Berapa Ini 30 ribu Itu Kutukan dimensi Tantangan yang Sangat berat Oleh karena itu Dulu Maksudnya Dulu itu Sebelum ada Sequence model Sequence model itu Misalkan RNN Itu Oleh karena itu Bagaimana Mengurangi dimensi Mengurangi dimensi Artinya Istilahnya ada Dimension Nanti apa Feature selection Fiturnya Atau atributnya itu Diselect Atau feature extraction Diextract Tapi itu Sudah Jadi Semakin jarang Sekarang Karena Dengan Model sequential Seperti RNN Itu sudah Tidak perlu lagi Oke Kemudian kita lanjut Model sequential Itu Sebenarnya Sudah ada Yang Bukan Deep learning Ada Yaitu Apa yang disebut Dengan Hidden Markov Model Hidden Markov Model Atau kemudian Diperbaiki Dengan apa yang disebut CRF Conditional Field Itu sebenarnya Bisa Tapi ini Sebenarnya Bentuk Sequential Yang sederhana Jauh Lebih sederhana Daripada RNN Dan Dengan Deep learning Itu Bisa Kemudian Diperbaiki Lagi Arsitekturnya Yang Kita Pelajari RNN Nanti Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Dengan Ada yang disebut Ada kelemahannya Diatasi Dengan Apa Attention Namanya Diatasi Lagi Dengan Transformer Kemudian Diperbaiki Lagi Dengan Breed Training Yang Dan Terus Terusnya Yang kemudian Jadilah Sekarang Seperti CGPT Misalkan Ini 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 Masih Sangat 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 Sederhana Dimana Hidden Marker Model Itu Pada Intinya Adalah Disini Adalah Urutan Probabilitas Yang Dilearning Dari Data-data Yang ada Tentunya Data-data Kata-kata Training Kemudian Direpresentasikan Contohnya Seperti Ini Dimana Disini Ada Labelnya Kemudian Disini Ada Data-datanya Dimana Data-datanya Untuk Kata-kata Disini Bahwa Setelah Atau Misalkan Apa Kalau Kata Ini Itu Kalau Di data Training Itu Misalkan Jenis Kata MD Atau Jenis Kata FVP Atau Jenis Kata NN Noun Atau Modifier Kita Tidak Mempelajari Itu Kalau Dulu Kita Mempelajari Ini Untuk Supaya Bagaimana Kalau Kita Menggunakan Model Yang Sekuensial Untuk Data Sekuensial Seperti Asus Text Tapi Ini Sangat-sangat Terbatas Juga Terbatasnya Itu Ada Dua Paling Tidak Nanti Di Belakang Yang Intinya Seperti Ini Tadi Dengan Hidon Model Tadi Kemudian Dimelemitaskan Seperti Ini Jadi Seperti Ini Misalkan Inputnya Adalah Ini Kata-kata Kemudian Disini Akan Diklasifikasikan Atau Misalnya Post-tagging Jenis Katanya Bahwa Janet Itu Apakah Kata Kerja Janet Itu Apakah Modifier Janet Itu Non Janet Itu Apakah Determiner Jenis Jenis Kata Part Of Speech Post Dengan Urutan Urutan Seperti Ini Setelah Ini Misalkan Setelah Non Terus Ketali Bahwa Janet Itu Dari Data Itu Data Training Ini Misalkan Non Banyak Non Kemudian Probabilitas Setelah Ini Itu Apa Dengan Tadi Hidden Markov Model Yang Seperti Ini Nah Kemudian Disini Apa Oh Modifier Disini Kemudian Dari Probabilitasnya Dia Sendiri Kebanyakan Apa Dan Setelah Ini Apa Nah Ini Akhirnya Dibilang Modifier Dan Seterusnya 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 Ya Seperti Itu Ya Jadi Meskipun Hidden Markov Model Dan CRF Yang Lebih Bagus lagi Daripada Hidden Markov Model Itu Model Sekian Sial Tapi Keduanya By HMM M CRF Itu Mempunyai Kelemahan Antara Lain Performasinya Kurang Bagus Performasi Itu Akurasinya Ya Dibandingkan Dengan Deep Learning Yang Sekuensial Ya Kemudian Juga Apalagi Untuk Data Yang Panjang Panjang Itu Kata Kata Misalkan Untuk Klasifikasi Atau Untuk Apa Kemudian Juli Dikembangkan Artinya Bahwa Nanti Kita Lihat Bahwa Kalau Model Sekuensial Seperti RNN Nanti Bahwa Itu Bisa Dikembangkan Bahwa Itu Untuk Question Answering Bahwa Itu Untuk Summarization Bahwa Itu Untuk Machine Translation Baik Untuk Post Post Tacking Baik Itu Untuk Analisis Sentimen Baik Itu Nanti Untuk Yang Yang Lain Yang Penting Input Nya Atau Output Sekuensial Penjelasan Singkatnya Disini Yang Di Semester Beberapa Semester Yang Lalu Pernah Saya Sampaikan Sekitar Mungkin 20 25 Menitan Dua Video Oke Next Kita Sekarang Masuk Model Sequential Yang Deep Deep Learning Yang Sequential Kalau Kita Sudah Pelajari Sebelumnya Di Pertama Sebelumnya Yaitu Introduction To Pengantar Deep Learning Itu Kita Tidak Membahas Tentang Yang Sequential Tapi Secara Umum Yang Standarnya Dasarnya Itu Multi Layer Perseptron Itu Bukan Sequential Oke Kita RNN Itu Pionir Pionir Itu Maksudnya Sebenarnya Sudah Ampuh Dibandingkan Dengan Yang Non Sequential Tapi Ada Beberapa Kelemahan Penting Yang Kemudian Perlu Diperbaiki Dan Sudah Diperbaiki Yang Sekarang Sudah Banyak Diperbaiki Artinya Ini Sekitar Implementasi Real Sekitar Tahun 2014 Nah Sekarang Tahun 2024 Itu Sudah Jauh Jauh Lebih Advanced Seperti Contohnya Sekarang Sebagai Dasar Untuk Seperti CGPT Dengan Deep Learning Model Sequential Bisa Ditangani Dengan Baik Artinya Performasinya Bagus Bahkan Katakanlah Jauh Lebih Bagus Daripada Yang Non Sequential Artinya Waktu Awalnya Tahun 2014 Selisihnya Dengan State Of The Art Yang Non Sequential Itu Udah Bisa Sampai Hampir 10% Akurasinya Akurasinya Seperti itu Modelnya Sendiri Seperti Machine Translation Di Di saat Di saat Dengan Machine Translation Yang Neural Base RNN Base Itu Udah RNN Base Jauh Lebih Sederhana Jauh Lebih Generic Generic Itu Maksudnya Kalau Yang Bukan Ini Antara Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dibenerjemah Ke Bahasa Spanyol Bahasa Indonesia Diterjemahkan Ke Bahasa Mandarin Misalkan Itu Banyak Kekhususannya Antara Dengan Ahli-ahli Bahasa Yang khusus Tadi Yang macam-macam Jenisnya Bahasa Indonesia Beda Dengan Bahasa Indonesia Dengan Bahasa Yang lain Beda-beda Jadi Modulnya Kompleks Nah itu Dengan Deep Learning Itu Bisa Akurasinya Lebih Baik Bisa Lebih Sederhana Artinya Lebih Generic Lebih Compatible Antara Pasangan Bahasa Nah Pionirnya Adalah RNN Tahun 2004 Balasan Untuk RNN Itu Apa Recurrent Recurrent Itu Apa Kita Diskusikan Recurrent Itu Apa Kira-kira Bisa Lihat Di Google Di Kamus Untuk Silahkan Recurrent Itu Apa Bahasa Bukan Oh Iya Oke Sebentar Ini Kita Belum Bicara Ini Kita Belum Bicara Teknis Tapi Bahasanya Nomor Berapa Ini 28 Oke Berulang 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 Itu Apa Kata Lainnya Mungkin Ya Kalau Yang Kita Sehari-hari Mungkin Diteknis Di Informatika Atau Di Computing Di Data Science Di Pemprograman Itu Apa Berulang Itu Recursive Pak Oke Recursive Ya Barisan Siapa Ya Sebentar Nomor Berapa 37 Oke Terima kasih Ya Rifki Saya berharap Rifki Nanti terus Berharap Partisipasi Supaya Lebih Kelasnya Supaya Lebih 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 Luas Ya Terima kasih Rifki Recurrent Itu Recursive Ya Dengan kata lainnya Oke Nanti saya Kementer Saya Yang lain Recurrent Itu Apa Recurrent R Disini Itu Mungkin Secara Teknis Boleh Atau Secara Bahasa Juga Boleh Ada Berulang Ada Recursive Yang Lain Berkelanjutan 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 Oke Nomor berapa 16 Oke Sifat Satu lagi Yang terakhir Sebelum saya Kementer Saya Pak Jadi Pengelahannya Itu Berulang Itu Berurutan Pak Oke Berurutan Oke Nomor 20 Pak 20 Domenika Oke Ya Terima kasih Semuanya Ya Saya ikut Memberi komentar Recurrent Itu Bahasa Indonesia Berulang Terjemahnya Kalau tidak salah Seperti itu Kita lihat Ini gambar Yang bagus Saya kira Ini ada Muter Seperti ini Ada yang mengatakan Berulang Ini berulang Ini Ada yang mengatakan Recursive Nah kalau Recursive itu Sebenarnya lain Bukan Recurrent Recurrent dan Recursive itu Ada Recurrent Neural Network Paling tidak Dari sisi Kalau Neural Network Ada Recursive Neural Network Beda lagi Kalau Recursive Itu Seperti Pohon Jadi Kalau Misalkan Recursive itu Seperti Pohon Gini Seperti Misalkan Recursive Itu tidak Berkembang Recursive Neural Network Recursive itu Ini juga Dikembangkan oleh Di Stanford Lalu itu Ya Dalam Upaya Untuk Supaya bisa Sekuensial Tapi Ternyata Tidak Efektif Sehingga Tidak Berkembang Beda Dengan Recurrent Yang Berulang Kalau Recursive Seperti Misalkan Saya Mempunyai Laptop Baru Nah Laptop Baru Itu Adalah Seperti Ini Seperti Parsing Kemudian Mungkin Saya Dan Seperti Itu Misalkan Yang jelasnya Seperti Ini Ini adalah Recursive Jadi Recursive Dengan Recurrent Paling tidak Untuk Neural Arsitektur Itu Berbeda Kemudian Ada yang Mengatakan Berkelanjutan Mungkin Maksudnya Seperti Ini Tapi Sepertinya Kata Berkelanjutan Itu Kurang Begitu Pas Ya Yang Paling Pas Ini Berulang Dan Juga Ada Kata Sebenarnya Looping Looping Yang kita Atau Kalang Kalau kita Belajar Di Computing Di Pemprograman Ada While Loop Nah ini Seperti While Loop Atau For Loop Atau Mungkin Lebih Tepatnya While Karena Ada Satu Kondisi Tertentu Tertentu Berhenti Kalau Habis Katanya Seperti Misalkan Katanya Ada Input Disini Input Saya Pergi Ke kampus Saya Dimasuk Inserat Pergi Dimasuk Inserat Kampus Dimasuk Inserat Berikutnya Sudah End of Sentence Sudah Berarti Sudah Berhenti Jadi Ini Seperti Kalang Kalang Loop Itu Apakah Bisa Sekuensial Apakah Data Sekuensial Itu Bisa Ini Bisa Dengan Loop Seperti Itu Sekuensial Itu Kan Tadi Ada Dua Paling Tidak Yang Pertama Panjang Nya Bervariatif Panjang Nya Variatif Kata-kata Tweet Satu Dua Bervariatif Yang Kedua Urutan Yang Berbeda Atau Urutan Itu Di Urutan Itu Terjaga Informasinya Urutan Jadi Urutan Kalau Saya Memukul Dia Dengan Memukul Saya Itu Bisa Tahu Apakah Recurrent Ini Secara Logika Kita Ini Istilahnya Yang Unfold Ini Sebenarnya Sama Kiri Dengan Kanan Ini Unfold Kalau Ini Muter Sekali Muter Ya Sekali Muter Disini Ini Muter Pertama Muter Kedua Ini Gambarnya Sebenarnya Titik-titik Disini Bisa Flexible Pertanyaan Saya Apakah Dengan Recurrent Yaitu Looping Atau Perulang Ini Apakah Secara Logika Bisa Untuk Sekuensial Yaitu Tweet Tweet Satu Dengan Tweet Dua Bisa Berbeda Beda Kemudian Juga Urutan Bisa Difahami Urutannya Berbeda Itu Dia Faham Disini Informasi Urutan Terjaga Silahkan Komentar Jadi Ya Atau Tidak Jelasnya Singkatnya Gimana Rahmat Atau Yang Lain Silahkan Ini Apa Konentir Hafiz Hijrah Oktaviana Gak Ada Hilal Belum ada Belum ada Oh Hafiz Oh Enggak Hafiz Belum Oke Belum Oke Bisa Oke Silahkan Enggak Bisa Maaf Apa Silahkan Silahkan Menurut saya Bisa Soalnya Dari Rekaren Sendiri Atau RN Kan Bisa Menyimpan Informasi Yang Udah Ada Sebelumnya Dan Bisa Digunain Untuk Memprediksi Urutan Yang Akan Datang Jadi Kayak Dia Nginget Urutan Yang Udah Ada Jadi Harusnya Bisa Si Ya Terima kasih Siapa Nomor Berapa Hilal Ini Pas Disini Tapi HP Semua Menjawab Juga Tadi Tadi Tidak 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 Seperti Hilal Tadi Jadi Secara logikal Memang Bisa Seperti Itu Dia Faham Kalau Digambarkan Disini Jadi Seperti Misalkan Saya Memukul Kamu Artinya Saya Ini Informasi Telang Saya Dan Disini Ini Juga Informasi Tenang Saya Berarti Berupa Kata-kata Satu Node Node Disini Hidden Layer Hidden Layer Hidden Layer Yang sama Tapi Kemudian Disini Diisi Oleh Dari Sini Hidden Layer Node Yang Angka Angka Artinya Vector Ini Juga Vector Kalau Ini Saya Kemudian Ini Adalah Memukul Disini Isinya Apa Isinya Dari Sini Dan Dari Sini Dari Saya Dan Dari Memukul Artinya Ini adalah Sebenarnya Informasi Saya Dan Memukul Artinya Urutan Saya Dan Memukul Berbeda Dengan Ini Memukul Dan Saya Memukul Dulu Kemudian Saya Ini Disini Beda Isinya Beda Kalau Memukul Dan Saya Dan Memukul Di Balik Ini Beda Disini Ya Mungkin Dari Dua Ini Cukup Artinya Urutan Itu Bisa Dijaga Atau Urutan Itu Diketahui Oleh Ini Oleh Model Ini Oleh Model Recurrent Ini Urutan Kemudian Bervariasi Satu Fit Pertama Isinya Muter Sampai Kata Habis Mungkin Ada Sepuluh Kata Misalkan Data Kedua Tweet Ada Dua Puluh Kata Artinya Bervariasi Bisa Artinya Bisa Bervariasi Jumlah Atau Panjang Kata-katanya Antara Tweet Satu Dengan Tweet Yang Kedua Kemudian Urutan Bisa Difahami Oleh Ini Kalau Tadi SVM Tidak Bisa Dua Duanya Tidak Bisa Variasi Tidak Bisa Menyimpan Urutan Kecuali Dipaksakan Variasi Tadi Yang Ketukan Dimensi Tadi Yang Itu Tidak Ideal Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Ini Sequence Modeling Aplikasinya Itu Bisa Many To One Many Itu Maksudnya Kata Kata Jadi Disini Yang Sequence Itu Ini Input Contohnya Adalah Klasifikasi Sentimen Atau Istilahnya Analisi Sentimen Yang Lebih Populer Atau Istilah Lainnya Opinion Mining Penambangan Opini Contohnya Disini Misalkan Review Ada Review Tweet Tweet Ini Diminta Opininya Positif Atau Ini positif Atau Negatif Sebenarnya Komentar Ini Atau Opini Pendapat Ini Pendapat Ini Tweet Ini Disini Kemudian Positif Atau Negatif Disini Yang Sequence Adalah Ini Jadi RNN Bisa Sequence Dalam Input Tapi Sequence Juga Bisa Di Output Nya Juga Disini Bisa Di Output Nya Juga Contohnya Adalah Image Captioning Image Captioning Itu Adalah Input Image Yang Kemudian Image Yang Dua Dimensi Yang Besar Ini Dengan Cara Gimana 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 Misalkan Dengan Convolutional Neural Network Yang Itu Adalah Lilitan 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 Yang Bisa Menginterpretasikan Gambar Dua Dimensi Ini Dijadikan Serat Misalkan Sederhananya Katakan Satu Vektor Yang Masih Tidak Ideal Nah Kemudian Ini Gambar Ini Direpretasikan Ini Kemudian Ini Itu Capsinya Apa Penjelasan Singkatnya Penjelasan Singkatnya Adalah Baseball Player Close Ball Ini Disini Sequence Disini Ya Konsentrasi Kita Adalah Output Atau Input Dan Output Ini Many Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ini Sebenarnya Gambar Lebih Bagusnya Tidak Seperti Ini Karena Jumlah Input Dan Output Bisa Berbeda Kata-katanya Jumlah Katanya Jadi Aplikasi Model Sequential Itu Sangat-sangat Nanti Banyak Ini Hanya Contohnya Nanti Yang Lain Apa Pokoknya Yang Apa Kita Summary Session Ini Aslinya Aslinya Disini Dokumen Aslinya Kemudian Disini Adalah Summary Question Answering Ini Adalah Question Nya Ini Adalah Question Nya Ini Adalah Answer Nya Atau Yang Lain Lain Jadi Tadi Di Awal Kita Bahas Juga Saya Sampaikan Juga Bahwa Kita Berpikir Cara Berpikir Nya Itu Yang Tidak Di Dalamnya Bagaimana Detail Linguistiknya Misalkan Gitu Ya Tapi Berpikir Nya Formatnya Seperti Apa Input Nya Output Seperti Apa Format Nya Dan Kalau Ini Sekuensial Maka Dengan Model Sekuensial Ini Bisa Baitu Input Ataupun Output Atau Input Dan Output Nya Sekuensial Data Itu Apa Sekuensial Data Itu Bukan Hanya Text Tadi Seperti Tadi Ada Di Awal Tadi Bisa DNA Bahkan Kalau Text Itu Apa Bisa Juga Bahasa Pemprograman Bisa Menu Masakan Masakan Bisa Ini Ini Permula Matematika Oke Kita Lanjutkan Ini Ada Tambahan Lagi Tadi Untuk Sekuens Tadi Saya Sudah Mengatakan Bahwa Kita Sudah Bahas Bahwa Sekuens Itu Membutuhkan Dua Atau Sekuens Itu Mempunyai Kriteria Dua Yang Pertama Adalah Panjang Sekuens Itu Bisa Macem-macem Sekuens Misalkan Tweet Satu Dengan Tweet Yang Lain Sebuah Tweet Adalah Sekuens Yang Panjang Bisa Berbeda Dengan Tweet Yang Lain Artinya Panjang Bervariasi Kedua Yang Tadi Bahwa Informasi Tentang Urutan Itu Harus Dimentain Harus Dijaga Model Harus Tahu Model Harus Tahu Kalau Urutannya Berbeda Dia Tahu Urutannya Berbeda Dan Tadi Secara Singkat Kita Lihat Bahwa Urutannya Tahu Kalau RNN Artinya Dua Ini Harus Terpenuhi Dan RNN Tadi Udah Kita Secara Penjelasannya Sangat Singkat Tadi Seperti Itu Kita Bisa Kemudian Ada Dua Lagi Dan Ada Lagi Nanti Juga Sebenarnya Yang Penting Tidak Harus Tapi Penting Untuk Penting Maksudnya Supaya Bisa Dikembangkan Dan RN Itu Adalah Mempunyai Kendala Yang Sangat Besar Tentang Hal Itu Tapi Ini Yang Penting Bisa Sequence Saja Ini Dua Tambahan Lagi Tambahan Pertama Adalah Dependency Yang Long Term Apa Yang Disebut Dependency Long Term Nanti Akan Kita Lihat Contohnya Kemudian Tambahan Lagi Adalah Antar Sequence Itu Share Parameter Parameter Itu Apa Parameter Itu Kalau Neural Network Itu Adalah Bobot Parameter Itu Adalah Variable Di Dalam Model Tersebut Oke Kita Lihat Ini Yang Dua Tadi Udah Tapi Kita Ulangi Lagi Variable Panjang Bisa Segini Tweet Misalkan Yang Bisa Panjang Segini Ini Kenapa Seperti Ini Dibedain Di Warnanya Karena Ini Contoh Untuk Misalkan Menebak Kata Berikutnya Menebak Kata Berikutnya Tapi Yang Intinya Disini Adalah Panjang Disini Dan Panjang Disini Dan Panjang Disini Berbeda Yang Tadi Kali-kali Kita Bahas Nah Ini Yang Belum Belum Kita Bahas Untuk Sequence Itu Perlu Juga Dependency Dependency Itu adalah Ketergantungan Ketergantungan Yang Panjang Model 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 Bisa Mempunyai Ketergantungan Atau Model Yang Bisa Mengakomodir Ketergantungan Yang Panjang Ketergantungan Yang Panjang Itu Maksudnya Apa Atau Dengan Sudut Panjang Lain Atau Istilah Lain Mungkin Itu Bisa Mengingat Yang Jauh Sebelumnya Jadi Seperti Ini Misalkan Perancis Adalah Tempat Dimana Saya Dibesarkan Tetapi Sekarang Saya Tinggal Di Boston Saya Fluan Fasih Berbahasa Titik-titik Ini Pilihannya Apa Saja Kalau Kita Lihat Dari Sini Gak Mungkin Disini Bahasa Indonesia Karena Gak Ada Informasi Tentang Yang Terkait Indonesia Gak Mungkin Disini Bahasa Mandarin Karena Disini Gak Ada Informasi Tentang Mandarin Mungkin Disini Bahasa Arab Karena Disini Gak Ada Informasi Tentang Arab Disini Pilihannya Apa Silahkan Ada Yang Mencoba Menebak Pilihannya Apa Bahasa Apa Saja Yang Mungkin Bisa Masuk Akal Kalau Kita Masuk Disini Kalau Bahasa Indonesia Gak Masuk Akal Gak Masih Disini Bahasa Jepang Gak Mungkin Silahkan Mungkin Apa Oke Nomor 31 31 Iya Oke Makasih Yang lain Bahasa Perancis Pak Bahasa Perancis Nomor 17 Oke Jadi Pilihannya Dua Ya itu Artinya Kalau Ini Multiple Choice Atau Mungkin Ini Adalah Klasifikasi Pilihannya Dua Kalau Di Di Luar Dua Itu Udah Modelnya Berarti Jelek Kalau Modelnya Pilihannya Bahasa Inggris Disini Atau Bahasa Perancis Disini Itu Mending Yang Satu Mending Yang Satu Bagus Jadi Pilihannya Dua Nah Bahasa Inggris Disini Karena Boston Seperti itu Tadi Bahasa Perancis Karena Disini Nah Sekarang Yang Benar Silahkan Siapa Yang Mau Bahasa Inggris Atau Bahasa Perancis Yang Lebih Logis Atau Yang Lebih Benar Ini Bahasa Inggris Atau Perancis Silahkan Ada Yang Coba Inggris Oke Nomor 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 29 29 29 Oke Ada lagi Inggris Atau Perancis Perancis Pak Inggris Pak Nomor Sudah Pak Sudah Oke Oke Gak Apa Yang Nolain Lagi Perancis Pak Oke Nomor Nomor 23 23 Oke Siapa Gio Mani Oke Gio 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 Alasannya Disini Perancis Bukan Inggris Gio Gio Alasannya Apa Milinya Perancis Bukan Inggris Alasannya Apa Kita Sebagai Manusia Yang Baca Ini Dan Terakhir Balasan Gio Atau Siapa Yang Yang Lain Kalau Kita Ngisi Perancis Alasannya Apa Atau Ngisi Inggris Alasannya Apa Kalau Perancis Dia Katanya I grew up Berarti Dia Bertunggu Sama Seperti Kita Yang Orang Indonesia Misalnya Suatu Saat Kita Misalnya Umur 25 Kita Ke Inggris Kan Udah Jadi Bahasa Ibu Kita Bahasa Indonesia Sama Hal Dia Dari Perancis Ini Gitu Pak Oke Nomor Udah Udah Pak Oke Gak Pertanyaannya Kalau Bahasa Inggris Karena Sini Bahasa Perancis Disini Jadi Tantangannya Adalah Long Term Ini Disini Ini Ada Pilihan Yang Bagus Disini Ada Pilihan Disini Tapi Kita Milihnya Disini Dan Ini Benernya Disini Jadi Mungkin Kalau Yang Lebih Ekstremial Lagi Saya Lahir Dan Besar Di Bandung Tapi Sekarang Saya Sedang Student Exchange Di Boston Sebentar Student Exchange Sehingga Benernya Kan Sini Nah Sekarang Itu Adalah Long Term Dependency Artinya Tantangannya Adalah Kita Harus Ingat Disini Apalagi Ada Disini Ada Pilihan Yang Bagus Nah Itu Adalah Yang Tadi Sekuensial Itu Desain Kriterianya Kriteria Untuk Perancangannya Adalah Disamping Bisa Panjangnya Bervariasi Disamping Ordernya Urutan Kata-katanya Terjaga Juga Long Term Dependency Tau Ya Ini Maksudnya Oke Kita Lanjutkan Jadi Kita Perlu Long Term Dependency Artinya Seperti Kalau Kita Bayangkan Kita Harus Ingat Yang Tadi Sudah Dikatakan Sudah Jadi Sudah Katakan Seperti Ini Misalkan Kita Disuruh Terjemahkan Sebuah Kalimat Kalimatnya Panjang Yang Ngomong Selama Satu Menit Disuruh Terjemahkan Kalimat Kata-kata Yang Awal Tadi Apa Semakin Lama Semakin Kita Sudah Lupa Memorinya Memorinya Sudah Semakin Lupa Sehingga Nanti Ada Solusinya Dengan Tambahan Memori Tambahan Jalur Memori Yang Itu Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Kalau Urutan Tadi Sudah Saya Memukul Kamu Dan Kamu Memukul Saya Dengan SVM Tidak Bisa Membedakan Karena Ini Tabular Atau Memasukkan Keranjang Kata-kata Tidak Bisa Membedakan Antara Yang Ini Dengan Yang Ini Dengan Sama Saja Oke Berikutnya Yang Keempat Tadi Share Parameter Across The Sequence Ya Share Parameter Across The Sequence Artinya Disini RNN Itu Harus Antara Sequence Itu Harus Disini Ini Sequence Sebuah Sequence Sebuah Wid Kata Pertama Kata Kata Kedua Kata 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 Dan Seterusnya Sebuah Sequence Ini Harus Share Parameter Atau Reuse Bobot Matri Bobot Yang Sama Untuk Setiap Time Step Time Step Satu Time Step Dua Time Step Ketiga Grup Happy Pop Video Mohon Sama Tengah Setelah Sama Tengah 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 HY-nya ini kan kalau panah ini maksudnya artinya bobot ya, matriks bobot kalau panah itu artinya matriks bobot yang sebenarnya kalau digambarkan ya untuk matriks yang man-to-man itu desain kriteria sequence itu seperti itu, yang keempat yang lebih teknis, oke kita lanjutkan melementasinya menggunakan tensorflow itu sangat sederhananya segini aja layer ERN unit seperti ini aja ya artinya seperti kita udah bahas di pertemuan sebelumnya dengan adanya software adanya toolbox adanya framework atau library itu memudahkan lebih memajukan lagi deep learning jadi pertanyaannya yang di minggu lalu mengapa deep learning baru sekarang booming akhir-akhir ini misalkan 10 tahun terakhir ini karena salah satunya didukung, salah satunya ya didukung oleh adanya keberadaan software-software termasuk tool-tool seperti ini oke kita lanjut tadi ada sequence to sequence yang tadi ya yang disini ini sequence to sequence sebenarnya bisa juga yang lebih generic seperti ini seperti ada 2 RNN RNN pertama dan RNN kedua RNN pertama hanya diisi saja disini seperti misalkan machine translation yang ini adalah sequence input sequence output yang disebut model sequence to sequence ini adalah inputnya outputnya sehingga dengan 2 RNN ini yang kemudian disambung disini ini jadi generic dalam arti panjang input misalkan mesin penerjemah bahasa sumber bahasa Indonesia misalkan ke bahasa Inggris panjang kalimatnya bisa berbeda-beda antara bahasa Indonesia disini dan bahasa Inggris disini fleksibel gitu ya oke ini disebut dengan encoder RNN dengan decoder RNN encoder artinya di encode yang tadinya ini kata ini kata ini kata ini kata masing-masing kemudian jadi satu vektor di hidden layer diubah menjadi yang katanya mungkin ada beberapa jadi satu di encode jadi source sentence ini di encode menjadi satu kemudian di sini di decode yang ini di decode menjadi sini ini istilahnya adalah encoder decoder source sentence target sentence jadi encoder RNN itu menghasilkan encoder sebuah 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 vektor dari kalimat yang mungkin panjang yang tadinya banyak vektor jadi satu vektor kemudian decoder itu adalah model bahasa sebenarnya model bahasa itu artinya itu adalah nebak kata pertama nebak kata kedua nebak kata ketiga setelah terkebak ketiga nebak kata empat setelah keempat nebak kata berikutnya nebak kata berikutnya nebak kata berikutnya sampai token terakhir oh ini sudah selesai tebakannya nebak di sini nebak di sini nebak di sini nebak di sini itu adalah ada kondisinya kondisinya itu adalah ini jadi disebut dengan conditional language model ya kalau tadi seperti ini ya seperti ini kalau ini kondisinya adalah gambar ini adalah language model tapi kondisinya givennya inputnya adalah gambar atau image oke seperti itu kemudian sequence to sequence model yang barang misalnya seperti ini bag seperti ini itu sangat sesuatu yang powerful sesuatu yang subur sesuatu yang bisa sangat bisa dikembangkan ya jadi pengertian umum ini adalah encoder decoder model yang tadi RNN decoder dan RNN decoder ya jadi ada inputnya kemudian outputnya ya istilahnya adalah sequence to sequence atau seek to seek dan itu bukan hanya untuk machine translation bukan hanya untuk text tapi sequence secara umum dan secara umum contoh untuk text untuk penambangan text untuk pemprosesan bahasa alami summarization ini adalah sequence input to sequence output kita tidak lihat ini summarization atau apalah gitu namanya tapi yang penting dari panjang pendek kok tahu bahwa ini summarization ya kan diajarinya dengan summarization ininya data trainingnya ya dialog ini adalah percakapan sebelumnya percakapan setelahnya dialog system kita tidak tahu nama dialog atau apapun yang penting ada satu text satu sequence sebelumnya kemudian kita hasilkan sequence yang outputnya kalau ini bisa jadi dialog ya karena diajarin dengan dialog data trainingnya sudah ada dialog kemudian disini inputnya berupa text outputnya berupa sequence yang lain berupa parsing itu juga karena dan lain-lain termasuk code generation menghasilkan kode python ini kan sama seperti machine translation dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris disini dari bahasa Indonesia ke bahasa python dan kita tidak paham mesin tidak peduli katakanlah seperti itu bahwa disini bahasa apa ke bahasa apa yang penting diajarinya juga dengan bahasa Indonesia ke bahasa python nah ini kemudian kelemahan utama ini adalah saya terakhir yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya meskipun tadi bahwa RNN di desain kriteria itu bisa mengingat data di depan yang jauh tapi bisa sebenarnya tidak begitu bagus RNN bisa tapi tidak begitu bagus seperti tadi seperti tadi bahasa Perancis besar di bahasa Perancis kemudian tinggal di Boston dia harus tahu bahwa Perancis sebenarnya itu contoh yang lain Tonno seorang dokter dia mempunyai dua orang anak anak pertama berproisi sebagai akuntan sedangkan yang kedua sebagai pengacara dia seorang titik-titik yang handal dia itu maksudnya Tonno disini harus bukan pengacara bukan akuntan tapi dokter jadi RNN meskipun bisa dependen mengingat ke depannya yang jauh tapi ingatannya sebenarnya kurang bagus RNN itu kemudian nanti ada solusinya kita bahas di pertemuan depan kemudian yang kedua tadi di sequential syaratnya tidak ada harus serial disini tidak ada serial atau paralel jadi modelnya model sequential tapi bisa diproses dengan serial dan bisa dengan paralel ini yang terakhir sebelum nanti kita tutup kalau RNN itu harus serial atau bisa paralel RNN seperti yang kita tim silakan belum kita akhirin nanti pertanyaannya adalah RNN itu model yang sequential dia bisa menjadi model untuk sequential prosesnya serial atau paralel atau bisa dua-duanya bisa serial bisa paralel ini satu yang sangat penting untuk kemudian karena ini satu tantangan yang sangat besar bagi RNN atau model sequential oke jadi disini ini harus serial tidak bisa paralel serial itu maksudnya masuk pertama masuk kedua masuk ketiga atau kalau kita lihat disini kata pertama masuk kata kedua masuk kata ketiga masuk tidak bisa misalkan yang dimasukkan ini ini dimasukin sampai ini juga dimasukin tidak bisa dari sisi modelnya itu sendiri tidak bisa meskipun mesinnya bisa paralel tapi modelnya itu sendiri tidak bisa paralel nah ini adalah satu kelemahan kenapa kelemahan karena kelemahan itu karena jadi lambat karena serial lambat itu artinya apa artinya model sulit diperbesar kalau diperbesar sehingga semakin lambat lagi semakin lambat lagi padahal secara umum di planning itu semakin besar semakin bagus secara umum seperti itu mungkin belum kita ada komentar bertanya untuk semuanya dari awal sampai akhir saya ingin bertanya jadi untuk deep learning ini terhadap apa yang sudah dibahas itu apakah setiap kalimat yang ditebak itu selalu serial ini sebentar nomor berapa kalau gak salah nomor nomor 2 Pak jadi pertanyaannya dari hijrah adalah apakah prosesnya selalu serial ya iya Pak oke ya jadi untuk RNN itu memang pasti harus serial karena RNNnya sendiri recurrent itu sendiri proses recurrent proses looping proses berulang itu memang harus serial modelnya itu sendiri model RNNnya recurrent narrow itu sendiri jadi harus serial tetapi harusnya meskipun model sequential itu baiknya baiknya itu diproses secara paralel jadi ini apa modelnya sendiri adalah model sequential model sequential itu maksudnya data sequential itu bisa terakomodir seperti text modelnya sequential jadi datanya sendiri data sequential bisa mengakomodir sequential tapi prosesnya bisa serial bisa paralel dan serial itu jelek kenapa jelek serial itu sebenarnya paling gampang karena model sequential itu natural sequential natural serial bisa satu tidak bisa ini diproses bareng dengan disini bareng dengan disini naturalnya sequential itu adalah serial tetapi karena serial itu artinya ada kelemahan yang besar yaitu jadi lambat benar satu satu jadi lambat itu artinya juga salah satunya yang sangat penting adalah model sequential seperti RNN itu tidak bisa dikembangkan besar tidak bisa dikembangkan besar itu artinya apa tidak bisa artinya karena deep learning itu semakin besar ya ini ya prinsipnya semakin bagus jadi inginnya diperbesar oke sehingga nanti kita bahas di pertanyaan berikutnya yang sequential model tetap harus sequential model yang diperbesarnya secara parallel oke ini seperti itu saya ini ya rekamannya saya matikan